assalamualaikum apa kabar semuanya hari ini semoga sehat selalu ya dan dinurahkan resekinya jumpa lagi di dapur liat channel hari ini saya mau bikin menu olahan yang berbahan tempe dan duncis masaknya simple dan enak pastinya tonton terus videonya ya sampai selesai dan jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih langsung aja ya masa Hai nih bahannya saya pakai satu papan tempe lalu saya potong-potong seperti ini bahan kedua buncis sudah saya bersihkan ya udah saya siangin siapkan wajan dan minyak goreng buat goreng timpenya ya yang tadi udah dipotong-potong masukkan timpe goreng sampai kuning keemasannya jangan terlalu kering nah sambil dibalik nah ini ini udah setengah mateng udah cantik gini sudah cukup ya lalu kita angkat angkat tiriskan lanjut siapkan wajan dan air ini kasih garam ya buat ngerembus buncisnya sebentar aja 5 menit jadi nanti tekstur buncisnya kriuk gitu nah ini udah cukup angkat tiriskan lanjut siapkan bumbu ya 6 siung bawang merah nanti ini diiris ya ini bumbu yang dihaluskan 4 siung bawang putih 6 buah cabai keriting saya tambahin cabai kecil ya biar pedas lalu jahe 2 cm ini tomat satu buah ya ukuran sedang dipotong-potong terus lengkuas 2 cm sama daun salam siapkan wajan dan minyak goreng buat menumis bumbunya ya masukkan bawang merahnya yang tadi diiris tumis sampai layu ya ini udah layu masukkan bumbu yang tadi dihaluskan ya tumis sampai harum sambil diaduk-aduk biar enggak gosong nah ini bumbunya udah mulai harum masukkan lengkuas dan daun salamnya lalu masukkan tomatnya tomatnya sudah layu lalu tambahkan garam ya 2 sendok teh garam 1 sendok teh menyedap rasa 2 sendok teh gila gila merah nih ya gila bubuk lalu aduk-aduk coba tes rasa ya udah pas lalu masukkan tempe yang tadi digoreng ya buncisnya juga lalu aduk biar merata semua bumbunya cantik temen-temen tampilannya dan rasanya pasti enak banget bumbunya sudah tercampur merata temen-temen lalu angkat sajikan tadaaa sudah siap disajikan terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe ya dan pencet tombol loncengnya ya biar dapat notifikasi video baru dari saya terima kasih semuanya yang sudah dukung channel saya sampai jumpa di video saya selanjutnya ya assalamualaikum bye bye